Intro Kepadatan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta yang melintasi jalur arteri Pantura Jomin, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak siang hari terpantau padat. Kendaraan satu didominasi oleh kendaraan roda empat, bus dan truk-truk kontainer yang tidak bisa menggunakan jalur tol Cipali menuju Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang melintasi jalur arteri Pantura, Kabupaten Karawang terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Tugas kepolisian Mapolres Karawang melakukan pengaturan lalu lintas di Simpang Jomin untuk mengurai kemacetan yang panjang. Menurut Kasat Lantas Bariu, peningkatan arus kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta yang melintasi jalur arteri Kabupaten Karawang Jawa Barat diprediksi akan terus meningkat hingga memasuki dua hari sebelum lebaran Idul Fitri. Apabila kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Pantura, Jawa Tengah petugas akan melakukan pengalihan jalur kendaraan roda dua menuju jalur alternatif khusus roda dua untuk mengurai kemacetan panjang di jalur arteri Jomin. Ini situasi harus lintas, khususnya jalur arteri Karawang. Jadi terpaksa otomaru seperti sudah cukup penampangan, sudah terlihat, kemudian dilubinasi oleh kendaraan roda dua. Kemudian arah sebaliknya ini merupakan dibas dari adanya kontra flow maupun one way yang menuju ke arah ke Jawa. Tentunya kita lakukan beberapa cara bertindak atau UTP, kita akan luluskan kendaraan yang dari arah terboa ke arah perawang kota. Kemudian nanti akan ketemu dengan timbukul Kalimurin, sehingga yang dari Jawa ingin ke Jakarta bisa langsung menggunakan jalur tol. Kemudian sebaliknya juga apabila ingin kembali ke Jawa, sehingga bisa lewat Jawa. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, Salam Tribrata.